Terima kasih. Tidak ada yang menggigit, dingin-dingin menggigit. Puji Tuhan ya, waktu hujan-hujan ini kita bisa berkumpul dan ini waktunya Tuhan melawat kita dan kita bisa merasakan pemulihan di dalam keluarga, di dalam diri kita. Mari kita sebelum memulai acara ini kita pujikan pemulihan keluarga. PEMBICARA 1 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 Malam hari ini kita akan belajar dari Rasul Petrus hidup sebagai perjalanan rohani. Perjalanan rohani yang seperti apa dan hidup yang harus bagaimana yang bisa diartikan sebagai perjalanan rohani. Ini nanti akan dijabarkan oleh pendeta rinta. Kiranya mari kita belajar untuk mengerti, untuk belajar hidup sebagai sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita pujikan perubahan besar. Besar di kehidupanku, sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang jarang, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergebar bagai umat besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku. Siwaku bergebar bagai umat besar, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergebar bagai umat besar, sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergebar bagai umat besar, sejak Yesus di hatiku. Ya seperti lagu yang baru saja kita nyanyikan, perubahan besar yang terjadi di kehidupan kita bisa terjadi. Kita mau sama-sama malam hari ini belajar dari satu tokoh yang akan dijabarkan oleh pendeta rinta, yaitu Petrus. Menyimak perubahan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga kita boleh sama-sama belajar, dan kita boleh sama-sama menjadi makin hari makin berkenan bagi Tuhan. Kami persilahkan untuk Ibu Rinta. Ya selamat malam Bapak Ibu saudara terkasih. Ya mari kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Kami sungguh berbahagia menjadi umat pilihan Allah yang dipanggil untuk dekat dengan engkau, diangkat sebagai anak, dan kami juga diberi kesempatan untuk terus belajar, mengenal pribadi Tuhan semakin dekat, dan juga mengenal setiap firmanmu, setiap ajaran, kehendak yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam hidup ini kami tidak menjalani seorang diri, kami juga tidak mencari-cari jalan kami sendiri, tetapi semua petunjuk itu engkau berikan dengan gamblang melalui firmanmu. Oleh karena itu biarlah kami selalu menyediakan hati untuk belajar akan firman Tuhan. Kami boleh diterangi oleh rohmu yang kudus, sehingga kami yang terbatas ini mampu untuk memahami setiap bagian firman Tuhan. Dan waktu demi waktu makin banyak hal kami bisa mengerti pemahaman kami tentang engkau semakin sempurna, dan tentulah hidup kami juga makin mempermuliakan engkau dan kami menjadi makin berarti bagi kehidupan di dunia ini. Inilah doa kami ya Bapak yang kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasihmu, di mana sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Kali ini di cuacara yang agak hujan-hujan bagaimana begitu. Semoga kita tetap semangat ya untuk membaca firman Tuhan. Seperti tadi disampaikan kita akan membahas dari kitab 1 Petrus. Kita akan membaca pasal 1 secara keseluruhan Saudara. Agak panjang memang tapi kita akan melihat hal-hal yang menarik di dalam 1 Petrus pasal 1 ini supaya tidak terputus di tengah-tengah ayat maka kita akan baca saja secara keseluruhan ayat 1 sampai 25. Ya mungkin MC tadi sudah kompak sekali bisa membantu membacakan ayat-ayat ini bergantian gitu ya. Yang satu baca ayat yang ganjil yang satunya baca ayat yang genap. Ya bisa di depan saja tidak apa supaya bisa kelihatan ya. Ya boleh kiri kanan saya atau mau di sebelah sini ya. Oke masih cukup kelihatan berdua ya oke silahkan. 1 Petrus pasal 1. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapak kita dan yang dipuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya kamu bergembira karena suka cita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menerima Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh roh kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Ya, terima kasih sekali. Dikompak sekali bacanya, pasti jarang berantem di rumah ya. Luar biasa ya. Ya, sedara, tema kita hidup sebagai perjalanan rohani. Setujukah kita dengan pernyataan ini, sedara, bahwa hidup ini adalah perjalanan rohani? Mestinya setuju ya, kalau tidak setuju kita pulang. Tapi sedara, apakah memang hidup ini perjalanan atau sebetulnya merupakan sebuah perjuangan? Nah, kira-kira mana pernyataan yang lebih tepat? Perjalanan atau perjuangan? Atau siapa yang mungkin bisa lebih dulu menyampaikan perbedaannya apa sih ketika dikatakan bahwa hidup ini sebagai perjalanan dan hidup dikatakan sebagai sebuah perjuangan? Ada yang mau coba berpendapat? Ya, kalau perjalanan itu tanpa badan dan perintangan itu maksudnya kita mau berjalanan. Cuma kalau perjuangan itu, dalam perjalanan itu tentu ada badan dan perintangan yang perlu kita atasi. Nah, itu perjuangan. Jadi, sepuluhnya hidup kita bersalah atau perjuangan? Perjalanan dan untuk berjuang. Untuk menyelesaikan perjalanan itu? Perlu perjuangan gitu ya. Jadi, perjalanan yang disertai dengan perjuangan. Nah, kira-kira lebih komplek begitu lebih aman ya. Nah, jadi betul sekalian disampaikan bahwa kalau perjalanan, memang perjalanan bisa juga ada hambatan sih. Tapi kita tidak wajib menyelesaikan. Jadi, kalau misalnya tadi Bapak Ibu dari rumah gitu ya, mau berjalan ke GKI Karangsaru. Tapi tengah jalan kena macet. Atau tengah jalan ada teman nelfon gitu ya. Eh, yuk makan aja yuk. Sekarang aku udah lapar temenin aku makan. Kita pikir-pikir, ya juga ya kasihan nih temen saya udah laparan. Kalau nggak ditemenin makan, nanti dia makan sendirian gitu. Yaudah lah, hujan-hujan begini juga lebih enak. Makan bareng aja ngebakso gitu ya, nyoto bareng gitu. Lalu kita belok, belok arah dan kita mampir ke tempat temen kita ngajak makan tadi. Kita tidak sampai ke GKI Karangsaru. Kira-kira ada dampaknya enggak ketika kita tidak jadi sampai ke GKI Karangsaru. Ya paling bantai nggak ketemu saya gitu kan. Tapi nggak ada ruginya tau nggak ketemu saya. Lebih enak belok, mampir warung, bisa makan kenyang, makan enak, ketemu temen ngobrol-ngobrol. Daripada di sini cuma duduk diem, mendengarin, bosen gitu ya. Pulang malah tambah ngantuk, tambah capek. Nah ketika kita hanya memahami sebagai perjalanan, kita bisa memutuskan untuk saya berhenti di sini. Dan itu tidak akan ada dampak apa-apa buat kita. Paling-paling ya tidak nyampe aja. Tapi saya tetap di sini. Dan mungkin saya tetap baik-baik saja di sini. Mungkin saya akan bisa menikmati yang lain ketika saya memilih stop berhenti di satu titik. Tidak sampai pada satu tujuan. Tetapi kalau hidup adalah sebuah perjuangan, saudara, perjuangan harus dituntaskan. Kalau kita memilih untuk saya mau berhenti, ah saya capek gak mau berjuang lagi. Akibatnya apa? Kita akan kalah. Orang kalau sudah masuk ring tinju, saudara, pilihannya menang atau kalah. Tidak ada, saya capek. Diem dulu ya, istirahat dulu ya. Sebelum waktunya istirahat, lalu kita minta saya istirahat dulu. Gak ada itu ceritanya begitu. Kita kalau sudah masuk arena pertandingan, harus dituntaskan, selesaikan. Kalau kita milih untuk diem, ya pasti kalah. Kalau kita mau menang, kita mesti fight, kita mesti berjuang. Tuntaskan pertandingan ini. Nah, itu yang membedakan ketika kita memahami konsep hidup sebagai perjalanan dan perjuangan. Dua-duanya bisa saja, saudara, kita pahami. Karena bagaimanapun kita akan melewati dari satu masa ke masa. Sehingga hidup ini akan dikatakan sebagai sebuah perjalanan. Tapi ingat, kalau kita hanya memahami sebagai perjalanan, kita bisa terlena. Karena perjalanan jadisnya macam-macam. Karena perjalanan seperti orang hiking. Naik gunung itu pasti tantangannya besar sekali. Kita harus siapkan fisik. Kalau kita mau naik gunung, tapi sebelumnya kita males-malesan, tidur-tiduran aja, makan yang enak-enak terus, gitu ya. Gak pernah olahraga, ya gak bakal nyampe itu di puncak gunung. Tapi kalau kita perjalanan wisata, perjalanan santai, perjalanan yang ringan, yang gak usah persiapan apa-apa, gitu. Nah lalu hidup sebagai perjalanan, perjalanan macam apa yang kita pahami. Banyak orang memahami hidup, ya sudah, seperti itu aja. Mengalir aja, dibuat gampang aja, dibuat enak aja, gak usah mikir yang susah-susah. Selalu pengennya yang mudah, yang ringan, gitu. Karena kita berjalan-jalan sambil bisa lihat kanan, lihat kiri, gitu ya. Sambil nyanyi, kiri kanan kulihat saja, kan enak ya perjalanan kayak gitu ya. Menghidup udara segar, kiri kanannya pemandangan yang bagus, wah itu gak ada tantangannya sama sekali. Lalu selalu, wah bagus ya, lalu buka tiker, gitu ya. Ngeluarin bekal-bekalnya, deprok disitu, makan, wah enak banget gitu. Itu hidup yang merupakan perjalanan wisata. Tapi saudara, kalau kita ingat beberapa ayat ini, ya, artis 26, waktu Yesus mau ditangkap itu ya, di taman kecemane, Yesus bilang apa? Ber, jaga-jagalah, dan berdoalah. Sebab roh memang penurut, tapi daging lemah. Disitu saja sudah menunjukkan, eh hidupmu tuh gak gampang loh. Selalu ada tantangan yang mengintai hidupmu. Kalau kamu gak berjaga-jaga, gak hati-hati, kamu gak serius berdoa, kamu akan kalah. Ya, perjalanan tidak ada soal menang dan kalah. Perjalanan kamu mau nyampe duluan, saya belakangan gak apa-apa. Atau saya yang duluan, kamu belakangan gak masalah, gitu. Tapi kalau perjuangan harus berlomba. Siapa yang menang, siapa yang cepat, siapa yang mendapatkan sesuatu. Jadi, kita harus berjuang melawan sesuatu yang di sekitar kita, yang mengintai kita, yang hendak meraih kehidupan kita. Dua tesalunika tiga, ini simpel banget, saudara. Barang siapa? Tidak bekerja, janganlah. Iya makan, bahkan cuma untuk hal sepele, soal makan loh. Ya, sesuatu yang ringan, sesuatu yang kita anggap sehari-hari banget. Tapi Tuhan bilang, kalau gak bekerja, jangan makan. Berarti hidup harus berjuang. Kalau kita gak mau berjuang, jangan makan. Jangan cuma minta gratisan. Sekali-sekali bolehlah ditraktir temannya, ditraktir pendetanya. Tapi kalau tiap hari minta begitu, waduh, gak bisa kita terlena begitu aja. Mesti berjuang, mesti mengupayakan yang terbaik. Bahkan hanya untuk soal makan. Apalagi untuk yang lain lagi. Versus 6, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Itu jelas banget ya. 1 Petrus 5 ayat 8, Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Seperti apa? Seperti singa yang mengau-ngau. 2 Timotius 4 ayat 7-8, ini biasanya di Tiongkok Iwan dibacakannya. Apa punyinya? Aku telah mengakhiri pertandingan. Terperanggian dengan iman. Aku sampai mencapai garis akhir. Garis finish. Dan disitu tersedia mahkota kehidupan buatku. Jadi dari ayat-ayat ini saja sejarah, sebetulnya menggambarkan dan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini gak mudah. Ada sesuatu yang mesti kita raih, kita perebutkan. Ada yang kita harus berhati-hati. Ada yang harus kita lawan. Ada yang harus kita serbu dengan keras. Ada sesuatu yang perlu kita pertahankan. Dan ada sesuatu yang kita perlu raih. Dan disini semua membutuhkan upaya-upaya yang keras. Maka hidup bukan sekedar berjalan. Tapi hidup mesti berjuang. Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan iman. Ketika kita start awal mengaku percaya kepada Tuhan. Kita tinggalkan hidup yang lama. Dan lalu kita memutuskan oke sekarang mulai hari ini, mulai saat ini saya percaya kepada Tuhan. Tapi iman ini perlu terus dipertahankan. Sampai nanti kita memasuki hidup yang kekal di dalam rumah Bapak. Nah disitulah kemudian dimaksudkan perjalanan. Ada tahapan-tahapan, ada masa demi masa yang kita lalui. Sampai nanti purnanya kita mengakhiri hidup di dunia ini. Dan masuk pada sebuah kehidupan lain bersama dengan Bapak di rumahnya. Tetapi perjalanan ini sekali lagi ya. Bukan perjalanan wisata. Bukan perjalanan yang gampang. Bukan perjalanan yang semau gue. Yang sewaktu-waktu kita bisa berhenti. Yang kita minta istirahat, kita minta stop saja. Perjalanan ini penuh dengan perjuangan yang perlu kita upayakan dengan keras. Nah dari apa yang disampaikan ini secara kita bisa melihat. Bahkan dari sejak awal penulisan atau maksud penulisan dari surat 1 Petrus pasal 1 ini. Di dalam pasal 1, ayat 1 tadi dikatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang. Yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi jemaat Kristen Yahudi pada saat itu sudah mulai tersebar. Mereka tidak hanya tinggal di Yerusalem saja. Mereka tidak hanya tinggal di daerah Israel saja. Tapi mereka sudah menyebar ke negara-negara yang lain. Dan disitu bukan tempat tinggal yang mudah. Bukan tempat tinggal yang menjanjikan sesuatu yang nyaman, yang enak. Yang melindungi orang-orang Kristen dengan baik. Yang mengizinkan orang-orang Kristen itu untuk beribadah dengan baik. Bukan. Tapi ini wilayah Kekaisaran Roma, di mana waktu itu Kaisar belum percaya kepada Kristus, dan masih sangat membenci kekristenan. Maka orang-orang Kristen pada saat itu menghadapi masa-masa yang sulit. Ada saja masalah-masalah yang ditimpakkan kepada mereka. Ada saja hal-hal yang tidak adil, yang difitnahkan, yang ditujukan kepada orang-orang Kristen ini. Sehingga banyak orang Kristen bimbang. Kalau gitu ikut Tuhan Yesus itu benar atau tidak sih? Ikut Tuhan Yesus itu pilihan yang tepat, atau sebetulnya malah pilihan yang menyengsarakan. Sebetulnya ikut Tuhan Yesus membawa selamat atau malah membawa bencana. Jadi banyak orang berpikir ulang. Banyak orang kentar. Maka Petrus perlu menuliskan surat ini, sejarah kepada orang-orang di perantauan. Namanya orang perantauan itu, kalaupun tidak menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, hidup merantau saja itu sudah susah. Karena dia terpisah dari keluarganya. Jauh dari anggota-anggota keluarga. Kalau mau apa-apa, butuh apa-apa itu susah. Mau minta tolong siapa. Kalau dulu di tanahnya sendiri gampang ya. Tinggal menghubungi keluarga-keluarga terdekat, keluarga besarnya itu sudah pasti semua siap sedia menolong. Tapi di tanah orang, dia sebagai orang asing, tidak kenal siapa-siapa, atau kenal pun tapi belum dekat. Kalau ada masalah, ada sesuatu yang sulit, harus minta tolong siapa. Itu saja sudah rumit. Apalagi kalau kemudian masalah tekanan-tekanan itu begitu keras menimpa kehidupan mereka. Ini harus bagaimana? Oleh karena itu Petrus memberikan surat ini untuk menguatkan iman dari cemaat Tuhan. Dan di ayat yang kedua, ada sebuah doa yang diungkapkan oleh Petrus. Di ayat yang kedua B, kita lihat kiranya, kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ciri khas surat-surat pastoral itu diawali dan diakhiri dengan sebuah doa. kiranya damai sejahtera melingkupi kamu, menyertai kamu. Tetapi ini bukan sekedar menyertai, dikatakan makin melimpah. Di situ menunjukkan betapa seriusnya kebutuhan kasih karunia dan damai sejahtera ini. betapa besarnya kebutuhan ini bagi orang-orang Kristen di perantauan itu. kondisi yang mereka alami betul-betul tidak main-main. Bukan sesuatu yang mengada-ngada, mereka bukan cerita sesuatu yang ringan-ringan saja. Tetapi ini masalah yang serius sekali. Yang kalau hanya dihadapi secara manusia saja, pasti gagal. Pasti orang-orang ini tidak tahan. Butuh kasih karunia Allah untuk membuat mereka bertahan di masa yang sulit itu. Butuh damai sejahtera Allah yang bisa menolong mereka menjadi kuat, tenang, sabar, teguh, walaupun badai itu menghadang. Walaupun ada masalah-masalah yang pelik, tapi tetap ada damai dalam hati yang di situ akan membuat mereka akan tetap maju. Meneruskan perjalanan itu dengan tetap semangat, optimis, ada pengharapan, dan mereka tidak putus asa atau menyerah kalah. Jadi dari awal, penulisan surat ini saja sudah kelihatan. Betapa besarnya perjuangan yang harus dijalani oleh orang-orang Kristen, oleh anak-anak Tuhan. Lalu di bagian-bagian selanjutnya, kita akan melihat apa yang kemudian Petrus ingatkan kepada jemaat, jemaat penerima pada waktu itu dan juga kepada kita semua. Ketika kita memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan yang perlu diperjuangkan atau perjalanan yang penuh dengan perjuangan, lantas konsep-konsep apa yang perlu kita tanamkan, dan sikap apa yang mesti kita kembangkan. Yang pertama, saudara, kita harus memahami dulu bahwa perjuangan kita itu bukan lagi dalam rangka untuk mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada kita. Ayat 3 sampai 5, lalu ayat 18 dan 19, bahwa kita ini sudah ditebus bukan dengan emas, perak, dengan barang-barang yang fana, tapi dengan darah Kristus yang mahal, yang tak bernoda, tak bercacat celah. Jadi di sini kita harus memahami betapa besarnya anugerah Tuhan itu. Kalau misalnya kita mau bandingkan, saudara, ajaran Kristen dengan ajaran dari agama-agama yang lain, bisa jadi, bisa jadi. Kita kalah. Ada ajaran-ajaran di luar sana yang jauh lebih baik, jauh lebih istimewa, yang bahkan lebih bisa mengindoktrinasi umatnya untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Ya tidak. Apakah jaminan bahwa semua orang Kristen adalah orang yang baik? Dan orang tidak Kristen pasti jahat. Tidak kan? Nyatanya banyak orang di luar Kristen lebih baik daripada orang Kristen. Karena mereka belajar sesuatu yang jauh lebih baik. Mereka mengidolakan atau mereka meneladani nabinya atau tokoh agamanya atau dewanya yang super-super baik. Dewa-dewi yang disembah, selalu menunjukkan ada kebaikan apa, kebaikan apa. Dan mereka, ketika mereka mempelajari kehidupan para dewa-dewinya itu, mereka menjadi sangat suka, menjadi sangat terinspirasi. Akhirnya respon mereka sangat positif. Mereka betul-betul melakukan persis seperti sosok dewa-dewi yang diidolakan itu. Sehingga perilakunya luar biasa baik. Tapi, sebaik apapun dewa-dewi itu, sebaik apapun tokoh-tokoh agama, nabi-nabi yang diajarkan dalam keyakinan-keyakinan tersebut. Tidak ada satupun yang rela berkorban bagi umat. Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Jadi, ini bukan soal membandingkan mana ajaran yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Mana umat yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Tapi, ini bicara soal keselamatan, soal kehidupan kekal yang tidak bisa diusahakan oleh manusia. Jadi, kita mau berjuang sekeras apapun, sejarah kalau bicara tentang keselamatan, itu mustahil untuk kita dapatkan. Maka, keselamatan sudah dianugerahkan, diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan kesedihannya berkorban buat kita. Dan oleh karena itu, karena ini anugerah, mesti kita syukuri baik-baik, kita jaga baik-baik, jangan sampai kemudian keselamatan itu lepas. Maka, sesungguhnya perjuangan kita, kalau ini bukan untuk meraih keselamatan, maka sesungguhnya perjuangan kita adalah untuk mempertahankan. Jadi, keselamatannya sudah diberikan free, gratis, cuma-cuma, ini anugerah, grace buat kita. Sekarang, bagian kita adalah berjuang untuk mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan ini. Nah, kenapa dalam mempertahankan ini mesti berjuang? Bukankah kalau terimanya gampang, mesti bertahannya ya gampang kan gitu ya? Nyatanya tidak. Karena ada penderitaan-penderitaan, ada pencobaan-pencobaan di sekitar kita yang selalu berusaha memikat kita, selalu berusaha mengganggu kesetiaan kita, sampai-sampai kemudian banyak orang memilih meninggalkan iman yang Tuhan sudah anugerahkan itu. Meninggalkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu. Demi sesuatu yang lain yang terlihat lebih menggiurkan, lebih menjanjikan, lebih bisa dinikmati, yang kelihatan hasilnya secara nyata, ketimbang bicara iman yang abstrak, hidup kekal yang masih nonjauh di sana, yang tidak jelas apakah ya memang harus sih kita dapatkan atau tidak usah ya tidak apa-apa. tapi yang lebih real di depan mata ini loh, soal duit, soal harta benda, soal kekasih hati, soal jabatan, soal kenikmatan-kenikmatan duniawi, itu kan semua lebih kelihatan, lebih jelas kebutuhannya. enggak usah bicara soal hari depan, hari ini nih loh, saya butuh makan, saya butuh duit, kenapa tidak itu saya nikmati? Kenapa mesti harus susah payah mikirin hidup kekal yang entah kapan itu, bicara soal Tuhan Yesus mau datang kembali yang kedua kali, yang entah jadi atau tidak, sudah ribuan tahun diberitain terus, tapi yang enggak kelakon-kelakon. yang jelas kalau makan kan butuh sekarang ini, yang jelas bayar hutang itu butuh saat ini, yang jelas beli rumah itu butuh saat ini, ngontrak terus pindah-pindah terus, itu kapan selesainya ya capek, tiap harga naik pindah, tiap harga naik pindah, dan pindah itu berarti bukan rumahnya makin besar, rumahnya makin kecil, lama-lama jadi rumah keong, karena makin menyusut. Tapi kalau seandainya imanku bisa ditukar dengan sebuah rumah yang mewah, kenapa tidak? Nah itu pekerjaan iblis, yang selalu ingin menggoda kita, supaya jangan dekat-dekat dengan Tuhan, supaya jangan setia-setia amat, udahlah yang Kristen katepumu aja, yang Kristen hari Minggu aja, Senin sampai Sabtu enggak usah Kristen enggak apa-apa. Yang penting hari Minggu, kan ada tau di gereja itu doa pengakuan dosa, ya itu manfaatkan sekenceng-kencengnya, kalau perlu doanya jangan dalam hati, doa teriak keras-keras minta pengampunan sama Tuhan, tapi Senin sampai Sabtu berbuat dosa lagi enggak apa-apa. Iblis sangat suka membucuk kita, iblis tahu betul kebutuhan kita, bukan cuma Tuhan yang tahu ya kebutuhan kita, iblis juga tahu kebutuhan kita, iblis juga sayang dengan kita, iblis ingin memberikan yang terbaik buat kita. mau ikut iblis atau ikut Tuhan? Jadi karena ada godaan-godaan ini secara, maka kita mesti berjuang dengan keras, saya mau ikut bijikan iblis supaya jatuh dalam dosa lagi, supaya saya menggadaikan, danugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu, atau saya mau tetap setia. Nah kesetiaan ini mahal harganya, ada banyak harga yang mesti harus dibayar, untuk sebuah nilai kesetiaan. Mungkin kalau orang yang enggak setia, hari ini sudah hidup foya-foya, tinggal ongkang-ongkang kaki semua beres, tapi kita yang memilih setia, mungkin uangnya tidak sebanyak mereka, kita masih terus harus berjuang, merintis dari karir dari bawah, mungkin status saya masih karyawan, terus gitu ya belum bisa jadi bos. Kita harus berani untuk mempertaruhkan itu, atau kita memilih untuk sudahlah, tinggalkan semuanya saja. Jadi karena ada pekerjaan-pekerjaan iblis, iblis yang tidak suka bahwa makin banyak manusia yang percaya kepada Tuhan, dan meraih hidup yang kekal, iblis masih terus bekerja sampai saat ini, maka kita juga harus fight dengan keras untuk melawan si iblis ini. Dan kalaupun penderitaan-penderitaan itu ada, kita tidak perlu marah Tuhan, saya kan sudah setia ikut engkau. Kenapa masalah ini ada? Kenapa penderitaan ini harus terjadi? Penderitaan-penderitaan itu dikatakan sebagai ujian. Ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fanah yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Siapa yang tidak mau dipuji? Tapi jangan salah cari pujian. Banyak orang, semua orang suka dipuji, tapi banyak orang mencari pujian itu dari dunia ini. Wah kamu hebat, kamu luar biasa, kamu cantik, kamu ganteng, kamu prestasimu banyak sekali, kamu terkenal, kamu populer di mana-mana, dan seterusnya. Tapi pujian-pujian itu akan berhenti seiring dengan berakhirnya waktu di dunia ini. Pujian yang harus kita cari adalah pujian dari Kristus Yesus yang akan mengatakan masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu Hai hambaku yang setia. Itu pujian yang kita nantikan. Hai hambaku yang setia. Nah untuk mendapatkan pujian itu memang usahanya harus keras. Memang kita harus melewati dulu tantangan-tantangan penderitaan demi penderitaan. Tapi itu akan menghasilkan pujian sejati yang tak ternilai harganya karena pujian itu langsung dari Sang Bapak Surgawi yang empunya seluruh kehidupan kita. Maka jadikanlah tantangan-tantangan ini sebagai saat untuk kita menguji saya ikut Tuhan itu betul-betul karena saya mau percaya Tuhan Yesus, karena saya percaya Tuhan sudah selamatkan saya atau cuma sekedar ikut-ikutan atau sekedar sebuah pilihan. Ada satu kali orang daftar katekisasi gitu ya dia sebelumnya dari agama yang lain gitu. Terus saya tanya kenapa kok mau ikut katekisasi? Ya karena saya mau baptis. Nah kenapa kok mau baptis? Karena saya mau jadi Kristen. Nah kenapa kok mau jadi Kristen? Karena Kristen yang paling gampang. Saya sudah belajar beberapa agama. Saya sudah baca kitab suci beberapa agama. Yang paling gampang Kristen. Tidak usah disuruh puasa. Tidak usah disuruh pergi-pergi ke tempat yang jauh-jauh. Tidak usah suruh melakukan ini dan itu. Pokoknya sudah ditebus semua selesai. Tidak perlu ada ritual-ritual khusus gitu. Enak tuh? Nah maka dia pilih Kristen. Waduh gawat ini ya. Jadi karena ada Kristen hanya menjadi sebuah pilihan. Nah tantangan penderitaan itu menjadi ujian. Saya ikut Tuhan Yesus karena apa? Karena memang kita sungguh-sungguh ingin mengabdi kepada Kristus. Kita mempercayai dia sebagai figur Allah yang hebat, yang besar, yang luar biasa, yang maha dari segala-galanya. Maka mau tantangan seberat apapun, saya akan komit tetap ikut Tuhan Yesus. Berikutnya saudara, bahwa perjuangan kita harus membuktikan kualitas. Kualitas diri kita. Jangan cuma sekedar berjuang yang penting setia, yang penting selamat gitu ya. Tapi dalam memperjuangkan itu saya pakai cara apa? Semua orang di dunia itu juga berjuang saudara. Setidaknya berjuang untuk cari makan, cari duit lebih banyak, mencari pendapatan-pendapatan, mencari harta benda gitu ya, untuk berjuang mendapatkan kekasih hatinya. Semua itu butuh perjuangan. Tapi bagaimana cara berjuangnya? Ada orang-orang yang berjuang dengan cara yang kotor. Sikut sana, sikut situ, menghalalkan segala macam cara gitu ya, supaya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah anak-anak Tuhan mesti berjuang juga, tapi caranya harus beda dong. Jangan sama dengan orang dunia kebanyakan. Karena kalau sama, maka orang juga akan menganggap bahwa orang Kristen itu sama aja kayak yang lain. Tidak usah jadi Kristen, tidak apa-apa. Ong sama. Atau orang kemudian malah mencibir ketika kita mengajarkan sesuatu tentang kasih, tentang pengampunan, tentang kejujuran, tentang ketaatan, tentang kestiaan, tentang kekudusan, tentang menjaga hidup, dan seterusnya. Percuma kamu ngomong sana-sini, hidupmu sendiri itu loh. Sama aja, kayak aku, kayak yang lain. Banyak orang kemudian malas untuk masuk Kristen, karena orang Kristen itu cuma bisa ngomong, ajarannya luar biasa, bagus-bagus semua gitu. Tapi kelakuannya nol. Yang diajarkan benar, tapi kelakuan sama aja kok. Jadi buat apa harus Kristen? Buat apa ikut Yesus? Yesus sama yang lain sama aja, punya pengikut-pengikut yang sama jeleknya. Nah akhirnya hidup kita jadi batu sandungan. Oleh karena itu, secara kita harus membuktikan, kualitas hidup sebagai anak Tuhan. Saya ini, kalau disebut anak Tuhan itu pantas atau enggak? Kalau pendeta menyapa gitu ya, selamat pagi anak-anak Tuhan, selamat pagi hamba-hamba Tuhan gitu. Kira-kira pantas enggak gitu kita disebut seperti itu. Kita sering mengklasifikasikan kita adalah umat percaya, dan sana umat tidak percaya. Kita anak Tuhan, sana anak dunia. Kan gitu ya, kita sering mengatakan seperti itu. Ya enggak apa-apa, asal betul-betul buktikan, kalau memang kita ini pantas jadi anak Tuhan, kalau memang kita ini pantas disebut orang percaya. Kualitas hidup kita ini betul-betul harus sesuai dengan karakternya Kristus. Kalau enggak, jangan berani deh ngomong saya anak Tuhan. Malu. Nanti kalau orang nuding kita, orang ngecek keberadaan kita, betul enggak anak Tuhan? Orang minta pertanggung jawaban kita dengan ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, gimana? Jadi Petrus mengingatkan kepada kita bahwa, ketika kita berjuang, kita mesti hati-hati nih. Berjuangnya bukan untuk sekedar menyingkirkan yang lain, tapi berjuang untuk menunjukkan juga kualitas kemurnian hidup kita. Status kita sebagai anak Allah benar-benar harus diperlihatkan. Kalau kita bekerja dengan jujur, kita berusaha dengan jujur, kita membangun hidup keluarga dengan cara yang baik, kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik, sesuai dengan firman Tuhan. Kita memeraih apapun, kita mengerjakan apapun, kita punya rencana apapun, bahkan termasuk kita pelayanan, harus juga dengan cara-cara Tuhan. Jangan pelayanan cuma sebagai tudung, sebagai kamuflase, seolah-olah kelihatannya saleh, suci. Tapi ternyata dalam pelayanan-pelayanan itu pun ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri, untuk mencibir orang, untuk menyingkirkan orang dan sebagainya, itu tetap tidak pantas disebut sebagai anak Tuhan. Mesti buktikan kualitas hidup kita. Tapi, kalaupun kita gagal, kalaupun kita salah, cara kita masih sama dengan cara dunia, kita masih kadang pakai cara-cara kotor, bertobatlah, masih ada kesempatan. Tuhan tidak serta-merta membuang kita. Tuhan itu sayang banget kok. Tuhan itu sangat mengasihi anak-anaknya. Tuhan tahu kalau kita kadang masih salah, masih terlena, masih mengikuti bujuk rayunya iblis, tidak apa-apa. Tapi harus segera bertobat. Kalau sudah sadar saya salah, bertobat jangan diterus-terusin. Bertobat, bersedia dibimbing Tuhan, bersedia diarahkan, dikembalikan lagi ke jalan yang benar, jangan malah lari. Sudah-sudah terlanjur salah, oh ya sudah lah, saya tidak layak masuk gereja, saya tidak layak dibimbing oleh Tuhan, saya tidak layak berdoa sama Tuhan. Itu keliru. Itu makin penjerumuskan kita. Bertobatlah, bersedialah untuk dibimbing. Dan yang terakhir, saudara, bahwa perjuangan kita mesti, bukan untuk diri sendiri. Tapi kita juga berjuang, meneladani karakter Kristus, yang pada hakikatnya adalah kasih. Maka dalam perjuangan ini, kita juga harus tengok kiri, tengok kanan, lihat depan, lihat belakang. Ada siapa di sekitarku? Kita perjuang tidak sendirian. Yang penting, pokoknya aku baik, pokoknya aku taat, pokoknya aku setia, pokoknya aku nyampek nanti kerajaan surga, pokoknya nanti aku nyampek hidup kekal. Enggak. Kita tidak boleh pasang kacamata kuda, yang membuat kita cuman, pokoknya sudah lihatnya ke atas, terus memandang langit, memandang surga di atas sana. Enggak, saudara. Kita juga harus melihat, sekeliling kita. Tuhan anugerahkan sesama. Tuhan anugerahkan alam ini. Semuanya itu diletakkan di bawah kaki kita. Kejadian pasal satu, Tuhan bilang, kuasailah semuanya itu, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, tubuh-tumbuhan, dan semuanya itu diberikan kepada kita. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab dengan penugasan tersebut. Bukan cuman sekedar bisa menikmati, bukan sekedar cuman ingin semuanya tetap baik, tapi kita tidak mau ikut andil apa-apa. Kalau kita ingin menikmati semuanya tetap baik, shalom, damai sejahtera itu terjadi. Usahakan itu. Kita sering mudah menyampaikan kalimat shalom. Soalnya shalom sudah jadi pengganti, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tapi ingat shalom itu bukan sekedar sapaan, shalom itu ucapan berkat, damai sejahtera. Kalau memang kita ucapan shalom, maka tindakan kita, seluruh hidup kita ini harus mengusahakan dan menampilkan shalom itu. Dimanapun saya berada, hidup saya harus jadi pembawa damai. Dimanapun saya berada, kata-kata saya harus menjadi pembawa damai. Dimanapun saya berada, keputusan saya, cara pandang saya, prinsip-prinsip hidup saya, harus menyampaikan shalom itu, damai sejahtera itu. Sehingga komunitas dimana saya berada, orang-orang di sekitar saya selalu merasakan shalom ketika dekat dengan saya. Bahkan orang-orang nunjauh di sana yang belum terjangkau, itu pun suatu saat juga bisa merasakan shalom, karena keputusan-keputusan kita, karena rencana-rencana kita, karena tindakan-tindakan yang kita lakukan bersama-sama, untuk meraih, menjangkau orang-orang yang belum terjangkau dengan shalom Allah. Maka perjuangan-perjuangan kita bukan sekedar, pokoknya saya tetap jadi orang baik. Saya tidak nipu, saya tidak nendang orang, saya tidak menyingkirkan orang, saya tidak fitnah orang, saya tidak bunuh orang, bukan sekedar itu. Jadi orang baik tidak sekedar tidak jahat. Tapi harus menyampaikan kasih Allah. Kalau saya lihat ada orang jatuh, tapi saya diem, walaupun saya tidak nendang dia, saya tidak menyebabkan dia jatuh, tapi saya diem ketika saya lihat orang jatuh, saya bukan orang baik. Kalau saya lihat, saya tahu ada orang-orang yang sangat berkekurangan, dan saya diam, saya bukan orang baik. Kalau saya tahu ada orang-orang yang butuh penghiburan, butuh dikuatkan, tapi saya memilih untuk menyingkir, saya bukan orang baik. Berjuang menjadi orang baik, bukan sekedar tidak jahat. Berjuang makin serupa dengan Kristus, bukan sekedar saya cuma baca Alkitab, dan berdoa di dalam rumah. Tapi bagaimana kehadiran kita, menyampaikan shalom itu, damai sejahtera itu kepada alam, dan kepada sesama. Sehingga siapapun, yang membutuhkan kasih Allah, yang membutuhkan rasa damai, yang membutuhkan ketenangan, yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan penghiburan, bahkan yang membutuhkan materi-materi, itu bisa terpenuhi dengan baik. Maka di ayat 22 tadi, dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu, oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi, dengan segenap hatimu. Maka coba berpikir, bukan hanya sekedar kalau, ada orang datang minta tolong, ya saya tolongin, kalau tidak ada ya, ya sudah gitu, salahnya sendiri kalau tidak ada yang minta tolong. Kadang ada orang, kenapa sih kamu kalau tidak berbuat sesuatu, tidak ada yang datang ke saya kok, jadi cuma nunggu saja, sehingga Tuhan Yesus, cara kerjanya tidak bertapah di satu tempat, dan lalu nunggu orang-orang datang. Tuhan Yesus itu keliling, dari desa ke desa, dari kota ke kota, Tuhan Yesus cari siapa yang sakit, dia samperin, siapa yang terhina, siapa yang disingkirkan orang, siapa yang sedang hidup menderita, Yesus datangin satu-satu. Itu cara kerja Yesus. Kalau kita anaknya Tuhan Yesus, kita ikuti telah dan itu, cari, jangan nunggu orang datang, ya banyak sih orang datang gitu ya, tapi kalau tidak ada, kita cari. Siapa yang harus saya jangkau saat ini? Kita sebagai komunitas ya, dalam gereja Tuhan, apa lagi yang harus kita buat? Minta kepekaan dari Tuhan. Kalau kita nyanyi laku, berikanku hati, berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan, berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di segelilingku. Nah itu serius, betul-betul kita tanya Tuhan, mataku itu harus memandang kemana? Kita nyanyi Tuhan, berikanku matamu, tapi mata kita tetap di sini aja gitu. Mata kita enggak memandang jauh, ke depan, lebih luas. Kita enggak benar-benar serius, Tuhan matamu itu sekarang sedang mengarah kemana? Kepada orang yang mana, kepada komunitas yang mana gitu. Kita enggak, tidak melatih kepekaan, supaya kita benar-benar bisa memakai matanya Tuhan, untuk melihat siapa orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Lalu kita cuma diam, dan kita mengatakan, enggak ada siapa-siapa. Tidak ada orang lain yang bisa saya tolong, enggak ada orang yang butuh pertolongan, semua baik-baik saja kok. Tetangga kiri kanan, semua baik-baik saja. Temanku jemaat, apa jemaat, sesama jemaat di kiri kanan, semua baik-baik saja. Lalu yang mana ya harus saya tolong ya? Minta, Tuhan berikan aku mata, seperti matamu, jadi aku bisa memandang, seperti Tuhan memandang orang-orang itu dengan penuh belas kasihan. Berikan tanganku, tanganmu untuk melakukan tugas-tugasku. Berikan kaki, seperti kakimu untuk melangkah dalam rencanamu. Itu betul-betul diimani, didoakan dengan serius ya. Jangan kalau kita doanya untuk kepentingan diri kita sendiri, setara, ya berjuang bukan hanya untuk meraih apa yang saya inginkan, tapi berjuang juga bagaimana menghadirkan kasih Allah. Dan oleh karena itu membutuhkan tangan, kaki, mata, telinga, hati yang terbuka selebar-lebarnya, supaya kita bisa memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saya harus kemana? Apa yang harus saya lakukan? Karya apa lagi yang harus saya hasilkan? Jangan cuma berpuas diri bahwa saya pernah melakukan karya hebat dulu. Berapa tahun yang lalu, di masa lampau, saya pernah. Nah sekarang ini loh, sekarang ini Tuhan mau kita apa? Besok ke depan, Tuhan mau kita rancangkan apa? Tuhan mau kita diutus kemana? Tuhan mau kita melakukan apa? Nah itu kita pergumulkan terus, sehingga perjuangan-perjuangan kita ini betul-betul menjadi perjuangannya worth it, yang berharga, yang bisa menjadi persembahan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah pada akhirnya sedara, meringkas saja bahwa surat 1 Petrus ini unik sedara. Kalau sedara baca secara keseluruhan ya, 1 Petrus pasal 1 sampai pasal 5. Dari judul-judulnya aja lah, kentara sekali, topik-topik apa yang syarat di surat ini. Pertama adalah topik penderitaan, bahwa hidup umat Kristen, umat percaya itu pasti penuh dengan penderitaan, maka berjuanglah, jangan menyerah. Tapi dalam penderitaan itu jangan egois. Dalam penderitaan itu jangan kemudian mengasihani diri sendiri terus. Dalam penderitaan itu pun tetap kita harus melihat sesama dan berbagi kasih. Maka tema penderitaan dan kasih ini menjadi kental sekali dalam surat 1 Petrus pasal 1 sampai pasal 5. Ya kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai hidup sebagai persoalanan yang harus terus diperjuangkan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami percaya bahwa Engkau yang sudah berbicara kepada kami, Engkau terus yang memimbing kami dari waktu ke waktu. Tuhan yang tahu di mana titik-titik lemah kami, dan Tuhan yang tahu sendiri bagaimana harus memproses kami makin serupa dengan Engkau. Maka perjalanan hidup kami tidak akan dilalui dengan sia-sia, tidak hanya mengalir, begitu saja mengisi dengan hal-hal yang kami bisa, yang kami senangi, yang kami tahu. Tapi kami akan mengisinya dengan rancangan-rancangan Tuhan. Kami akan berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan, supaya hidup ini menjadi sungguh-sungguh berarti, dan kami menunaikan panggilan Tuhan ketika Engkau menciptakan kami. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami terus belajar firman Tuhan dari waktu ke waktu, hidup kami terus diubahkan, dan kami makin serupa dengan Engkau. Kalaupun saat ini kami menghadapi perkumulan yang berat, ada masalah-masalah yang menekan, jalan keluar yang seolah tidak ada lagi. Tuhan Yesus, tolong tetap berjalan bersama dengan kami, jangan tinggalkan kami, dan juga biarlah kami tidak meninggalkan Engkau, supaya kami tidak putus asa, atau kami ambil jalan pintas, dengan memakai cara-cara yang tidak Engkau kehendaki. Biarlah kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, kami boleh tetap percaya dan bersandar penuh kepada Engkau. Solusi itu pasti ada. Kalaupun kami tetap menghadapi badai itu, kekuatan pun Tuhan berikan. Sehingga kami tetap tegar, kami boleh terus menjalani hidup ini sebagai orang-orang yang berkemenangan, dan kami pada saatnya nanti kami akan kembali ke rumahmu, mempertanggungjawabkan semua iman kami, hidup kami ini dengan tetap setia. Bukan soal berapa yang kami dapatkan, bukan soal berapa yang bisa kami raih, tapi bagaimana kami mempertahankan iman, di tengah badai penderitaan di dunia ini. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini, biarlah Engkau juga berkati, gerejamu, para pendeta, pengerja, setiap aktivis, setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya kami terus saling bergandeng tangan, untuk saling menguatkan, kami boleh terus sama-sama saling mengingatkan, saling menghibur, saling mendukung, supaya persekutuan ini sungguh-sungguh nyata. Bukan hanya sekedar mengadakan acara demi acara, tapi sungguh kami membangun persahabatan yang erat di dalam kasih Kristus. Dan jika nanti sebentar kami akan pulang, kiranya Tuhan pun menyertai dalam perjalanan kami. Inilah doa kami yang kami serahkan sepenuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setelah kita mendengarkan firman dari Ibu Rinta, saya ada satu pengakuan, saya juga sama seperti Bapak, saya salah nangkep temanya. Saya pikir akan membicarakan perjalanan hidup Petrus, ternyata hidup yang dijabarkan adalah setelah Petrus mengalami perubahan. Dan dia bisa memberikan kepada kita nasihat. nasihatnya. Banyak yang memahami ya seperti itu. Ya, silakan. Kalau ini. Mari kita sama-sama mau mengakhiri acara PA malam hari ini. Mari kita berdoa untuk kita boleh pulang ke tempat masing-masing. Ya Tuhan, ala Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk berkat firman kehidupan yang kau berikan pada kami. Kiranya engkau juga melengkapi kami, engkau berikan kepada kami hikmatmu untuk kami terus belajar di dalam engkau. Dan biarlah kami juga, engkau perlengkapi Bapak, engkau berikan pada kami dengan kuat kuasa rohmu yang kudus untuk kami terus melakukan yang terbaik bagi engkau, berjalan bersama engkau, engkau bentuk dan jadikan kami untuk menjadi anak-anakmu yang baik dan berkenan di hadapanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, hanya di dalam kuat kuasa dan kasih karuniamu saja. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kiranya kau sendiri yang memimpin Bapak di dalam setiap langkah kehidupan kami dan kau yang menjadikan kami semakin serupa dengan engkau. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, di dalam surga ku berterima. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Mungkin Pak Felik ada pengumuman. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu atas kehadirannya pada PA malam hari ini. Dan untuk PA bulan depan jatuh pada tanggal 3 November, Kamis pertama dengan tema Lydia, perempuan yang murah hati. Nanti untuk firman Tuhan dilayani oleh Ibu Bendeda Merutis Anak Johan. Kiranya untuk Bapak, Ibu boleh hadir seperti biasa pada bulan depan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.